Halo Paisis, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan kisah karir serta finansial kalian di periode bulan Desember tahun 2022 ya, seperti biasa ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya so belum tentu bisa resonate bagi semua jodoh Paisis yang ada di luar sana oleh sebab itu saya memohon ya kebijaksanaan serta kedewasaan kalian untuk menanggapi serta menelah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan kalian bawa bataran terlebih dahulu ya guys karena energi yang kebaca bisa jadi sifatnya vice versa cepat balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya so anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian di mana readingan yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan oke, saya berdoa dulu ini tidak bisa main-main ya Paisis ini ya, karena saya juga seorang Paisis ya guys oke heavenly God and universe please tell us a general career and finance reading for Paisis in period in period Desember 2022 bagaimana kisah karir serta finansial dari jodhia Paisis di periode bulan Desember tahun 2022 dua-dua thank you bim salabim disini ada kartu the lovers oh kebahagiaan ya lovers ya hmm cucuk ya kebahagiaan ya sepertinya ya kebahagiaan kalian ini ada campur tangan dari ilahi ya guys ya sektor pekerjaan saya lihat ada kartu A of Cups ada sesuatu yang akan kalian tinggalkan temperance keseimbangan kepastian ya kalian udah memutuskan segala sesuatunya itu baik-baik saya lihat ya oke dan ada kartu the hangman pengorbanan penantian ya saya lihat karena ada kartu temperance ya pekerjaan kalian ini baik-baik aja sebenarnya ya kalian hanya tinggal menunggu hangman ini kan menanti kan melihat hasilnya ya keuangan kalian ini masih agak juggling saya lihat ya kalian musti kalian masih dalam proses kayak memanajemen keuangan kalian karena banyak ini ya ten of wands ya banyak kayak semacam gimana lah ya tanggungan kalian mungkin beberapa jodiac Pisces ya menjadi tulang punggung dari keluarga ya guys ya kalian mendapat simpati ya dari orang-orang ya king of cups ya ini adalah ketenangan kebahagiaan tenang ya nggak perlu takut meskipun keuangan kalian itu masih ibaratnya cukup makan cukup tidur nah kayak gitu lah ya masih juggling ya gali lubang tutup lubang gitu kan guys kan oke masih dalam keadaan cukup ya tapi mau dibilang berkelimpahan enggak juga ya masih pas-pasan uang kalian ini kan guys kan karena tanggungan kalian ini banyak banyak beban kalian saya lihat ya dari keuangan kalian tapi untung ya kalian ini tenang saya lihat ya kalian ini bahagia kalian bisa menikmati ya uang kalian itu yang ala kadarnya tersebut ya makanya disini ada kartu the lovers ya secara batin kalian ya kalian itu tenang banget ya oke dan saya lihat disini beberapa orang dari jodoh Pisces ya mungkin dikelilingi oleh orang yang benar-benar sayang kepada diri kalian guys orang yang perhatian kepada diri kalian mungkin kalian akan mendapatkan sebuah bantuan ya saya lihat ya dari orang terdekat kalian orang yang mencintai diri kalian entah itu pacar kek ya atau orang tua kalian sanak saudara keluarga kalian tersebut the lovers sehingga membuat hati kalian ini kan jadi tenang adem damai gitu lah ya oke dan saya lihat dari sektor pekerjaan E of Cups ya disini ada sesuatu yang kalian hindari ya guys ya mungkin kalian ingin menghindari konflik dengan orang-orang guys saya lihat disini karena ada kartu temperance ya mungkin ya kalian ingin menciptakan ya keselarasan dengan mitra kerja kalian klien kalian tersebut ya dan disini ada temperance juga kan saya lihat kan kalian pintar-pintar membawa diri ya temperance ya keseimbangan mungkin di dalam pekerjaan kalian mau dibilang bagus tidak mau dibilang buruk juga tidak juga kalian itu masih dalam keadaan terkendali normal temperance ya saling isi mengisi gitu kan guys kan seimbang-seimbang aja ya oke mau dibilang bagus enggak mau dibilang buruk juga enggak saya lihat ya dan ada kartu the hangman disini kalian mesti kayak banyak bersabar mesti banyak sacrifice lagi ya mesti kayak ya banyak berkorban lagi lah ya oke the hangman ya masih dibutuhkan ya kepintaran kalian gimana ya untuk meningkatkan pendapatan atau kualitas kerja kalian tersebut the hangman kalian masih berusaha untuk mempelajari segala sesuatu keadaan dari ee sisi sudut yang berbeda ya guys ya saya lihat ya oke kalian masih agak gantung gitu mungkin ya kalian hanya mengandalkan satu pekerjaan itu aja kan guys kan jadi mungkin ya kalian hanya akan mengambil sebuah istirahat gitu untuk menenangkan pikiran hati kalian kemudian kembali lagi dengan ide-ide kreatif di bulan Desember ini masih banyak yang mesti kalian lakukan keluarkan tenaga ya keluarkan ide-ide kalian kalian mesti berpikir yang ekstra lagi the hangman ya mesti mempelajari situasi dan keadaan lagi meskipun pekerjaan kalian ini mungkin hanya akan masuk ke dalam tahap yang seimbang aja deh saya lihat ya kalian akan lebih memilih untuk menghindari konflik dengan orang-orang ya guys ya oke kalaupun ada konflik ada masalah ya kalian tidak ingin terlibat di dalam pekerjaan kalian tersebut dan saya lihat ya beberapa orang dari jodoh Pisces akan memilih kayak cuti ya guys ya berhenti rehat sejenak gitu kan untuk menyelaraskan pikiran dan hati kalian tersebut dan kembali dengan ide brilian yang berbeda cara pikir pola pandang yang berbeda dari orang-orang ya oke karena memang niat dan tujuan kalian agak menarik diri bukan kalian ini resign ya guys ya menarik diri itu kan supaya hati dan pikiran kalian itu tenang dan saya lihat ya dari apapun yang kalian lakukan itu oke lah ya the lovers ya ini bisa membawa ketenangan rasa adem kepada diri kalian kebahagiaan juga ya saya lihat ya oke mungkin kalian terlalu cinta terhadap pekerjaan kalian tersebut atau kayak gimana dan dari sektor keuangan saya lihat meskipun masih juggling ya kalian masih kayak gimana ya berusaha untuk pintar-pintar mengelola ya atau memanajemen uang kalian kenapa kayak gitu ya ten of ones seseorang yang memapah sepuluh tongkat banyak beban tanggungan dari diri kalian ya mungkin beberapa orang dari jodiac pieces ya menjadi tulang punggung keluarga banyak yang mesti kalian beli kebutuhan kalian tersebut tapi king of cups ya kalian tetap berusaha untuk tenang ya saya lihat ya di sini berusaha untuk profesional oke ibaratnya kalian itu kan berusaha jangan sampai terlihat lah ya kalau kalian itu emosional banget atau kalian itu panik nah meskipun banyak beban masih juggling gitu kalian ini enggak panik guys kalian ini tetap tenang ya itu kuncinya yang paling penting ya perasaan adem dari dalam hati kita itu yang paling penting guys kalau perasaan kita itu udah tidak tenang udah di obrak-abri oleh orang ya apapun yang kita lakukan semuanya itu bakalan jong ya guys ya kalian tetap tenang saya lihat dalam keuangan kalian meskipun banyak tanggungan ya meskipun masih juggling gitu kan ya kalian masih bisa tetap happy ya saya lihat ya menikmati apapun ya oke mantep banget ya Pisces ya saya lihat di sini saran pesannya untuk Pisces saya lupa menyebutkan jodiaknya ya guys ya kalian terkoneksi dengan jodiak Gemini Pisces ada jodiak Sagittarius Pisces lagi Capricorn ada jodiak Sagittarius dan Scorpio saran pesannya Queen of Wands percaya diri aja deh ya guys ya pede aja percaya diri aja ya kalian sanggup melewati masalah ini guys di saran pesannya itu udah mengatakan hal kayak gitu ya terhubung dengan jodiak Aries ya Queen of Wands ya tenang aja ya bawa pede aja bawa enjoy aja kalian disuruh ya nikmatin aja ya gak gak perlu jadikan sebagai beban pikiran kek atau apa kek kan bawa happy aja bawa ketawa aja ya oke semua masalah ini bakalan terlewati oke kalian disuruh untuk yakin dan percaya ya apapun yang ada di dalam pekerjaan kalian yang yang masih seta masih seta atau mandek gitu kan alhasil bisa kalian lewati kalau kalian ini tetap menjaga ketenangan hati dan pikiran kalian kalian disuruh jangan meminta bantuan dari orang lain ya guys ya kerjakan sendiri aja kalian mampu melewatinya ya oke kalian juga disuruh yakin dan percaya badai pasti bakalan berlalu ya guys ya Queen of Wands ya kalian akan terbebas saya lihat di sarannya ini udah dibilang kalian akan terbebas dari situasi kondisi yang tidak enak ini kan selama kalian ini tetap percaya tetap yakin tetap ya melanjutkan usaha kalian tersebut jangan berhenti di tengah jalan ya guys ya yakin dengan ide-ide kreativitas yang ada di dalam pikiran kalian langsung kalian eksekusikan dengan rasa percaya diri ya guys ya dan untuk masalah keuangan saya lihat ini kalian akan terbebas dari keuangan kalian mungkin di bulan 1 kayak atau Januari kayak atau Februari tahun 2023 ya kalian akan terbebas tenang aja memang akhir bulan ya kalian itu disuruh nikmati aja apa yang ada terlebih dahulu lah ya meskipun sederhana masih banyak tanggungan yang mesti kalian keluarkan ya ya biarin aja ya oke bawa enjoy bawa happy bawa tenang bawa ketawa aja hahihi gitu kan wawawwewe gitu aja kan guys kan oke tetap yakin dan percaya ya kalau Tuhan itu nggak tidur ya tetap percaya diri aja deh ya kalau nanti ya mungkin tahun depan ya kalian akan melewati situasi dan krisis ini guys kayak gitu oke kalian pasti bakalan melewatinya guys tapi tidak untuk bulan Desember ya ngerti kan guys kan bulan Desember ini kalian disuruh jangan berhenti di tengah jalan tetap lanjutkan dengan rasa percaya diri jangan sampai luntur akibat ya omongan dari orang kayak atau kayak gimana kan oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diri kalian jadi pieces ya berhubung karena ini adalah reading-an general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke guys dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate untuk semua jadi episodes yang ada di luar sana ya itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang lakukan aja personal reading dengan diri saya supaya energi yang kebaca langsung terfokus atau dititik beratkan pada energi satu orang si penanya itu aja bukan kepada energi orang banyak kayak gini lagi pula banyak sekali jodiac pieces di luar sana dengan energi masalah yang berbeda nasib yang berbeda takdir juga berbeda juga jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah piecesnya kalian guys kayak gitu lah ya contoh-contohnya ya oke dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya jodiac pieces ya disini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya akhir kata saya ingin tutup dulu reading saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu sadu sadu